Seperti biasa, pemanasan dulu bro, sebelum tayang besok. Setelah seruan dingin ini dibuat, kabut hitam yang menyebar di langit yang jauh berfluktuasi sebelum berpisah. Sosok biru perlahan melangkah di udara. Dalam beberapa kilatan, sosok itu muncul seribu kaki dari Xiaoyan. Aku bertanya-tanya siapa orang itu? Ini sebenarnya kamu, seorang Tunawisma yang tersesat. Tanpa diduga, kamu memiliki keberanian untuk kembali ke tempat ini. Dalam hal ini, aku juga akan menangkap kamu dan membawa kamu kembali dengan yang lain. Mata Tianzun yang ke-9 menatap Xiaoyan dengan cara dingin saat dia dengan dingin tertawa. Aku khawatir kamu tidak memiliki kualifikasi. Xiaoyan tersenyum. Jika dia bertemu Tianzun ke-9 sebelum memasuki makam surgawi, hal-hal yang mungkin sedikit merepotkan. Namun, kekuatan Xiaoyan saat ini tidak lebih lemah dari kekuatannya. Jika mereka bertukar pukulan, Xiaoyan yakin dia bisa memaksa Tianzun ke-9 untuk tetap di sini selamanya. Xiaoyan tidak pernah takut siapapun dalam level yang sama. Apa kata-kata sombong? Kamu benar-benar berpikir bahwa itu kamu dapat menjadi sombong dengan pertumbuhan kekuatan kamu. Hari ini, aku khawatir kamu tidak akan dapat meninggalkan tempat ini. Petik 1 Tianzun ke-9 dengan dingin berteriak. Namun, dia tidak langsung menyerang. Dia tidak bodoh. Dia bisa mengatakan bahwa itu kekuatan Xiaoyan telah meningkat dengan pesat karena dia telah melukai si Tian dengan hanya satu serangan. Oleh karena itu, ia secara alami akan sedikit berhati-hati, mengingat sifatnya yang hati-hati. Chi Petik 1 Petik 1 Kabut hitam di belakang Tianzun ke-9 berdesir setelah suaranya yang dingin terdengar. Tiga sosok segera bergegas dan berdiri di samping Tianzun ke-9. Mata jahat mereka menyapu Xiaoyan saat mereka tertawa dengan cara yang aneh. Sebenarnya bocah ini Dikabarkan bahwa, itu Hall of Souls kami telah gagal berkali-kali untuk menangkapnya. Mengapa kita tidak bertindak bersama dan menangkapnya? Kami akan diberi kredit besar jika kami dapat membawa bocah ini kembali. Petik 1 Kailin dan yang lainnya di dinding terkejut ketika mereka melihat kemunculan tiba-tiba orang-orang ini. Mereka bisa merasakan aura menakutkan dari keempat orang ini. Mata Xiaoyan menyapu tiga pria tua berjubah hitam yang tiba-tiba muncul. Ketiganya jelas ahli dari Hall of Souls. Kekuatan mereka juga sekitar 8 bintang Douzun. Dengan demikian, mereka relatif kuat. Tampaknya TSS adalah 4 bintang 8 ahli Douzun yang disebutkan dalam informasi yang diperoleh Xiaoyan. Haha, mereka yang berasal dari Hall of Souls selalu suka melakukan hal-hal seperti itu. Tawa keras ditransmisikan dari belakang Xiaoyan ketika tiga pria tua berjubah hitam muncul. Mereka adalah tiga tetuahu yang disewa Yaolau. Karena jajaran yang menakutkan yang Xiaoyan bawa bersamanya. Aliansi yang telah menstabilkan situasi. Para ahli musuh yang telah dibebankan ke dinding telah dieliminasi. Individu yang tersisa dari sekte singa mendalam telah kehilangan sejumlah besar kekuatan mereka dari sebelumnya karena kemunculan tiba-tiba dari lusinan elit Douzuns ini. Mereka tidak berani secara acak mengisi saat ini. Tiga tetuahu berhasil menemukan waktu untuk datang ke bantuan Xiaoyan setelah menstabilkan situasi. Mereka bertiga cukup terkenal di wilayah Central Plains. Oleh karena itu, mereka tidak takut pada Hall of Souls, jadi nada mereka sedikit kasar. Tiga tetuahu, tidak disangka kalau bapak tua yang menolak mati juga datang. Sepertinya kamu benar-benar hidup terlalu lama. Bahkan otakmu tertipu. Ekspresi Tianzun ke-9 di langit tenggelam ketika dia melihat tiga orang tuahu. Dia segera tertawa dingin. Dari kelihatannya, dia jelas mendengar para tetuahu. Haha, orang lain mungkin takut pada Hall of Souls kamu. Tetapi kami tidak. Dunia ini begitu besar. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa itu Hall of Souls kamu dapat mendominasi? Kakak tertuahu meringkuk di mulutnya. Dia tidak memperhatikan ancaman ini dari Tianzun yang ke-9. Kepala Pavilion Junior, orang tua yang berisik ini akan diserahkan kepada kamu. Kami bertiga akan mengurus tiga lainnya. Apa yang kamu katakan? Xiao Yan sedikit tersenyum dan segera mengangguk setelah mendengar kata-kata kakak tertuahu. Tiga orang tuahu juga delapan bintang douzuns. Tidak menjadi masalah bagi mereka untuk berurusan dengan tiga ahli yang memiliki kekuatan serupa. Haha, kalau begitu. Mari kita lihat siapa yang akan bisa menyelesaikan lawan mereka terlebih dahulu. Saudarahu tertua itu tertawa keras. Douki melonjak keluar dari tubuhnya ke segala arah. Saudara-saudarahu kedua dan ketiga mengikuti di belakang. Setelah itu, mereka memisahkan sebuah hat bergegas untuk menyerang dua orang tua berjubah hitam lainnya. Ham, karena kamu semua ingin menyerahkan diri kepada kami. Kami akan menerima penawaran kamu. Petik satu, petik satu. Tiga orang tua berjubah hitam itu tertawa dengan nada sinis ketika mereka melihat tiga saudarahu yang tua bergegas mendekat. Kabut gelap melonjak keluar dari tubuh mereka saat mereka bergerak, berubah menjadi tiga bola hitam asap yang sangat bertabrakan dengan saudarahu. Segera, fluktuasi energi yang menakutkan dengan cepat meluas. Tianzun ke-9 mengerutkan kening ketika dia melihat enam orang terlibat dalam pertarungan dalam sekejap. Dia tidak mengira Xiao Yan membawa begitu banyak ahli dari dataran tengah. Misi kami kali ini adalah untuk menangkap semua anggota klan Xiao. Sepertinya kita harus berurusan dengan orang ini hari ini. Kilatan melintas di atas mata Tianzun yang ke-9 sebelum cahaya ganas muncul di dalamnya. Dia mengepalkan tangan tanpa kata-kata yang tidak perlu dan udara dingin yang gelap dengan cepat dikumpulkan. Akhirnya berubah menjadi lapisan kristal hitam yang menutupi tangan kanannya. Pada saat yang sama, kakinya melangkah melalui udara kosong dan tubuhnya menghilang dengan cara yang aneh di depan banyak tatapan. Apa kecepatan cepat? Wajah para ahli aliansi yang dibinding menjadi cemas ketika mereka melihat Tianzun ke-9 menghilang dalam sekejap. Kecepatan seperti itu, masih belum mencukupi. Xiao Yan di langit hanya menggelengkan kepalanya. Dia melambaikan tangannya untuk menyerang ruang kosong di sampingnya dengan kecepatan seperti kilat. Sosok ilusi segera muncul dari tempat di mana angin dari telapak tangannya mencapai. Telapak tangan yang gelap dan dingin dengan keras berbenturan dengan tangan Xiao Yan. Bang. Petik 1. Petik 1. Angin yang berisi hawa dingin bercampur dengan panas yang kuat sebelum meletus dari titik kontak karena kedua telapak tangan berbenturan. Ruang itu sendiri terguncang sampai menjadi terdistorsi. 8 Bintang Douzun. Petik 1. Petik 1. Angin kuat meletus dan tubuh Tianzun ke-9 muncul. Tetapi ekspresinya berubah karena kekuatan panas dan dingin yang meletus di sekitar lengannya seperti banjir. Sebuah rangan keluar dari tenggorokannya saat dia dipaksa mundur selusin langkah. Sosok langsung melonjak ke wajahnya. Setelah pertukaran awal, dia tiba-tiba menyadari bahwa itu Xiao Yan saat ini telah mencapai bintang ke-8 dari kelas Douzun. Tianzun ke-9 jelas diingat ketika dia bertemu dengan Xiao Yan setengah tahun yang lalu. Saat itu, Xiao Yan baru saja mencapai bintang ke-5. Meskipun dia merasakan aura Xiao Yan telah melambung tinggi, dia tidak menduga peningkatan besar ini mencapai tingkat yang sangat mengerikan. Para ahli dari aliansi yang dibinding meletus menjadi bersorak ketika mereka melihat Xiao Yan telah memperoleh tangan atas dalam bentrokan dengan Tianzun ke-9. Suatu kejutan yang tidak bisa disembunyikan juga muncul di mata mereka. Dengan mampu memaksa Tianzun ke-9, yang merupakan bintang 8 Douzun, kembali, kekuatan Xiao Yan saat ini pasti telah mencapai bintang 8 Douzun. Xiao Yan baru saja tiba di kelas Dou Wang ketika dia kembali saat itu. Itu hanya beberapa tahun yang singkat, namun kekuatannya telah meningkat sedemikian rupa. Kami tidak punya pilihan selain mengaguminya. Petik 1. Hai Bodong dan yang lainnya saling berhadapan. Dia tanpa daya menghela nafas sesaat kemudian. Selama tahun-tahun ini, dia bergantung pada pil obat yang dikumpulkan oleh aliansi yang untuk melakukan terobosan ke kelas Douzun setelah mengalami banyak kesulitan. Awalnya, dia berpikir bahwa itu dia cukup cepat, tetapi tidak ada cara bagi mereka untuk membandingkannya dengan Xiao Yan. Sudah lebih dari setengah tahun sejak terakhir kali kami bertemu, namun kamu bahkan belum sedikit berkembang. Xiao Yan menggelengkan kepalanya ketika dia melihat shock Tianzun yang ke-9. Kekuatan Xiao Yan telah mencapai puncak 8 bintang Douzun. Tianzun ke-9 sekarang sedikit lebih lemah dari Xiao Yan. Saat itu, Xiao Yan sudah mampu melibatkan Tianzun ke-9 dalam pertempuran sengit dengan hanya kekuatan bintang 5 Douzun. Sekarang, yang disebut Tianzun ke-9 ini tidak lagi menimbulkan ancaman sekecil apapun padanya. Berat, masih terlalu dini untuk membuat kamu senang. Petik 1.1 Wajah Tianzun ke-9 segera berubah menjadi hijau ketika dia mendengar kata-kata Xiao Yan. Segel dibentuk oleh tangannya dengan kecepatan seperti kilat saat teriakan teredam yang keluar dari tenggorokannya. Udara dingin yang gelap di sekitar mereka dengan cepat berkumpul menjadi banyak telapak tangan setinggi seribu kaki setelah teriakan ini terdengar. Angin kelapa bersiul dan dengan marah menyerang Xiao Yan dari segala arah. Dihadapkan dengan serangan kuat Tianzun ke-9, Xiao Yan melangkah melalui ruang kosong dan bertindak seperti dia berjalan-jalan santai. Banyak gambar setelah muncul, menyebabkan banyak telapak tangan energi besar yang terlewatkan. Sebagian besar energi telapak tangan yang tidak bisa dihindari dengan paksa hancur dengan jentikan pergelangan tangan Xiao Yan. Xiao Yan melangkah melalui udara kosong di depan banyak tatapan yang hadir. Dia melangkah lebih dekat dan lebih dekat ke Tianzun ke-9. Terlepas dari bagaimana Tianzun ke-9 berwajah merah mencoba untuk memblokir Xiao Yan, dia tidak dapat menyebabkan Xiao Yan berhenti sejenak bahkan. Melihat pertempuran ini, semua orang mengerti bahwa itu kekuatan Xiao Yan telah jauh melampaui kekuatan Tianzun yang ke-9. Bang. 1.1. Api ungu coklat naik di tangan Xiao Yan dan dengan paksa menghancurkan telapak energi yang sangat besar yang mendekati tubuhnya sebelum langkah kakinya akhirnya berhenti. Dia mengangkat kepalanya dan melihat Tianzun ke-9, yang ekspresinya sedikit pucat. Senyum samar muncul. Mereka berdua bintang 8 douzun, tetapi kekuatan Xiao Yan telah melampaui dia berkali-kali. Menambahkan kain kaisar serangga kuno dan naga phoenix armor kuno, serangan Tianzun ke-9 tidak lagi bisa mencelakainya. Pertempuran ini, yang berada pada tingkat yang benar-benar berbeda, tidak memiliki arti apapun sejak awal. Dia bukan hanya di bintang ke-8. Dia berada di puncak bintang ke-8. Orang ini membaik dengan kecepatan yang sangat cepat. Aku tidak bisa lagi mencocoknya. Terlepas dari betapa buruknya ekspresi Tianzun ke-9 adalah ketika dia menyaksikan Xiao Yan menghancurkan serangannya. Dia harus mengakui bahwa, itu kekuatannya saat ini tidak cocok untuk Xiao Yan. Dia tegas mengertakkan gigi dan menginjak kaki di udara kosong, menyebabkan tubuhnya tiba-tiba menarik diri. Karena kamu sudah ada di sini, mengapa kamu harus pergi? Xiao Yan menyeringai setelah melihat Tianzun ke-9 melarikan diri. Tubuh Xiao Yan perlahan menghilang, dan dia sudah berada di belakang Tianzun ke-9 ketika dia muncul. Tangan kanannya dengan lembut menamparkan udara kosong, dan segerombolan cahaya hitam dengan cepat menyebar sambil diiringi aura lemah yang merusak. Ekspresi Tianzun ke-9 tiba-tiba menjadi pucat saat dia merasakan aura pemusnahan yang menyebar dengan kecepatan seperti kilat. Dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, melepaskan skill Doe kelasti seperti Great Heaven Creation Palem seperti Sabit Dewa Kematian untuk Tianzun ke-9. Tianzun ke-9 tiba-tiba menundukkan kepalanya sementara hatinya dipenuhi aura kematian. Dia melihat tanah di bawah dan suaranya meneriak tajam. Saudara ke-4 Sampai jumpa di bawah dan suaranya menonton!